Saya sejak umur 14 tahun, saya sudah menjadi penginjil waktu SD, kelas 6, SMP kelas 1. Dan saya berada di salah satu gereja dan memberikan saya surat jabatan pendeta. Lalu yang ini, ijazah saya Megisar, Megisar Theology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Selalu dalam lindungan naungan Allah SWT, diberikan rizki yang halal barokah, serta dimudahkan segala urusan, serta semoga semuanya mati dalam keadaan khusnul khawatimah. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, ada satu video yang sangat menarik sekali. Video ini menjawab semua tuduhan yang dilontarkan oleh para misionaris. Beliau tidak main-main dengan apa yang telah beliau sampaikan bahwa beliau adalah memang betul-betul seorang pendeta. Dulu seorang pendeta. Dia juga bukan main-main mengenai titel yang telah dia sandang saat ini, seorang magister S2 di sekolah tinggi agama Kristen. Beliau mendapatkan gelar magister of theology, ahli teologi beliau. Dalam video itu di-upload oleh channel Youtube Mu'alaf Center Ayah Sofya dengan judul lengkap penunjukkan bukti ijazah mantan pendeta Jance Momad. Di situ ditunjukkan semua bukti secara tertulis atau surat-surat lengkap, surat-surat resmi yang beliau sudah pernah terima selama menjadi pendeta. Yang pertama, beliau menunjukkan surat tugas kependetaan. Beliau juga menunjukkan surat-surat atas gelar beliau dari S1 dan juga S2. Jadi memang ini adalah benar-benar fakta. Beliau adalah seorang yang dulunya bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pendeta yang sudah memiliki gelar sangat luar biasa sekali. Dan atas pengakuan beliau, masuk Islam ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan dengan teman. Tetapi beliau sudah mempelajari baik kitab Kristen, itu Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Dan juga beliau juga sudah mempelajari Al-Quranul Karim. Beliau banding-bandingkan. Namanya seorang pemikir ya. Beliau berpikir, membanding-bandingkan. Dan ternyata Alhamdulillah, atas pemikiran beliau membanding-bandingkan, mempelajari semua kitab, dan juga dibaringi dengan diskusi, dialog dengan orang-orang Islam, akhirnya Qadarullah beliau mendapatkan hidayah dari Allah SWT masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Kita sambut dengan meriah, kita sambut dengan lapang hati, kita sambut dengan bahagia karena kita telah mendapatkan saudara baru. Nah, ini mau digembosi oleh orang-orang yang misionaris, orang-orang yang ngebet sekali ingin mengajak orang-orang Islam masuk kepada agama mereka. Dan video ini sudah menjawab semua atas tuduhan yang telah dilontarkan kepada beliau, Pak Janja Mumik. Alhamdulillah. Lihat kita saksikan, beliau menunjukkan surat-suratnya seperti ini. Penunjukan sebagai pendeta. Saya Furu Garis Babahi, saya sejak umur 14 tahun saya sudah menjadi penginjil waktu SD, kelas 6, SMP kelas 1. Dan saya berada di salah satu gereja dan memberikan saya surat jabatan pendeta. Coba bacakan lalu, tunjukkan. Ini surat sertifikat pejabat gereja ya? Seperti ini. Ya. Kemudian, sertifikat pejabat gereja, gereja pimpinan rohul kudus. Lembaga Keagaman Kristen Protestan Bersifat Gereja, SK Direktural Jenderal Bimas Kristen, Departemen Agama RI, nomor 136 tahun 1988. Nomor, nomor sertifikannya sekian-sekian-sekian, ya. Badan Pengurus Pusat Gereja, Pimpinan Rohul Kudus, sesuai ketetapan musyawarah besar, atau sinode, garis miring sinode, 4 Gereja Pimpinan Rohul Kudus, nomor sekian-sekian-sekian, tertanggal 28 Februari tahun 2000, tentang penahbisan pejabat gereja, gereja pimpinan rohul kudus. Jadi sudah nampak sekali, begitu jelas dan gamblang, beliau bukanlah orang sembarangan pada saat memeluk agama yang sebelumnya. Dan sekarang, Alhamdulillah, beliau sudah mulai aktif mempelajari Al-Quran. Semoga kedepannya beliau juga bisa menjadi seorang yang mendakwahkan kebenaran agama Islam melalui ilmu beliau yang sudah beliau terima. Dan sebagai informasi, titel atau sandang gelar yang pernah beliau capai dalam dunia akademik, yaitu gelar S1, teologi, S2, teologi, itu tidak akan hilang dari kehidupannya. Karena gelar itu selamanya akan ada seperti itu. Kecuali tentang gelar-gelar yang ada hubungannya dengan jabatan pendeta atau penggembala, itulah beliau akan melepaskan itu semua. Dan ketika melepaskan itu, tentu saja memiliki resiko yang sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi, di dalam video ini kita mendapatkan satu kesimpulan bahwasannya, orang yang mau berpikir, mau mempelajari agama Islam ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan hidayah beda dengan orang ini. Saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, kita nggak pernah dapat informasi soal kependetaan dari yang bersangkutan. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Itu namanya? Gila dan bego, sudah-sudah. Haleluya. Jangan ketawa, Pak. Sadar, sadar, sadar. Jelas sekali menyakiti, sakitnya tuh disini, di dalam hatiku. Gokil sekali ya. Itu Saifuddin Ibrahim. Jadi, status Saifuddin Ibrahim selama ini yang mengaku menjadi seorang pendeta, dia itu tidak tercatat malah justru. Yang mengatakan bukan orang Islam, malah justru orang Kristen sendiri. Di mana dia bertugas menjadi pendeta, seperti itu. Nah, ini menjadikan satu pelajaran bagi kita semuanya ya. Bahwasannya Saifuddin itu lucu. Itu satu. Yang kedua, tentu saja, kita sebagai umat Islam, pelajarannya, kita harusnya sebagai umat Islam memang mempelajari agama ini dengan baik. Dan kita harus menjadi orang yang terbuka dengan perbedaan ini ya. Apapun itu, tetapi kita yakini selamanya Islam itu adalah agama yang paling benar. Dan mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempelajari kebenaran di dalam agama Islam ini. Karena kebenaran itu tidak bisa kita bohongi. Dan untuk semua umat Islam, siapapun di luar Islam yang kepo terhadap Islam, kita sampaikan, pelajari Islam itu dari ajarannya, dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim seperti Bapak Janja Mumek itu. Jangan melihat Islam dari casing orang-orang pelakunya. Karena orang-orang yang menjadi pelaku agama Islam atau orang-orang yang memeluk agama Islam itu berbeda-beda mereka. Namanya orang kadang ada salah, kadang ada benarnya. Tetapi kalau kita mempelajari Al-Quran, maka nampak sekali kebenarannya. Dan banyak sekali, bukan hanya mantan pendeta Janja Mumek yang mempelajari Al-Quran, kemudian masuk Islam. Pendeta-pendeta yang lain pada zaman-zaman dulu juga banyak sekali. Dan ini perlu kita informasikan, sahabat yang beriman. Semoga kita semuanya senantiasa dijaga keimanannya, keislamannya oleh Allah SWT. Sampai kita meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Mari kita terus keluarkan, kibarkan kebenaran ini kepada teman-teman. Kabarkan bahwa ini adalah kabar baik. Kebenaran Islam adalah kebenaran yang nyata, kebenaran yang sejati. Semakin dalam mempelajari agama Islam, siapapun orangnya, apapun agamanya, insya Allah nanti akan mengakui bahwa Islam Al-Quran adalah ajaran agama yang paling benar di muka bumi ini. Semoga yang lain menyusul, yang non-Islam yang lain menyusul Bapak Janja Mumek. Masuk ke dalam agama Islam. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.